Kuat ombak menerpehaluan, berlayar jauh mencari suasa Jikalau bijak pikiran Tuhan, elok dibawa membangun bangsa Pantun telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada 17 Desember 2020 Nah sahabat, banyak komunitas yang membelikan sumbangsi sehingga Pantun ini dapat masuk warisan budaya tak benda dunia, luar biasa Nah komunitas itu diantaranya adalah Asosiasi Tradisi Lisan atau ATL Lembaga Adat Melayu, terus Komunitas Joget Dangdut Moro Komunitas Joget Dangdut Sungai 6, Komunitas Gazal Pulau Penyengat Sanggar Teater Warisan Makyung Kampung Kijang KK Universitas Maritim Raja Ali Haji Serta sejumlah individu dan pemantun Indonesia Termasuk dua maestro Pantun Indonesia Yaitu Haji Muhammad Ali Ahmad dan Okanizami Jamil Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Surya Rosaputra Ini menyebutkan sebagai nominasi pertama yang pertama kali diajukan Indonesia bersama negara lain Jadi inskripsi Pantun memiliki arti penting bagi Indonesia dan Malaysia Dan ini merefleksikan kedekatan dua negara serumpun yang berbagi identitas budaya dan tradisi Jadi jangan sampai ada lagi lah komentar-komentar yang Ibat budaya dicuri negara sebelah lah Negara tetangga lah Hal-hal yang negatif apalagi kalau misal kawan-kawan tengok di Sosial media khususnya di Youtube gitu ya Kadang komen antara netizen Indonesia dan Malaysia Luar biasa ya Luar biasa kadang menyalah sebetulnya Saling serang lah Apa hal lah macam itu Negeri serumpun pun Nusantara Berdamailah sikit Kalau di internet tu netizen-netizen Wahai netizen-netizen yang luar biasa Kalau tak tahu sejarah Gali sejarah Supaya tidak Apa namanya tu Saling berbantah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sahabat Syah Bedelau Salam takzim Dari Kepulauan Riau Bersama saya Syah Bedelau Kali ini saya nak berbagi informasi yang luar biasa yang Bedelau Itu berkaitan tentang pantun ni sahabat Pantun yang baru saja Hari Kamis kemarin Tanggal 17 Desember 2020 Ini UNESCO menetapkan pantun sebagai Warisan budaya dunia tak benda Mantap Syahabat Tahniah ya Untuk pantun Mudah-mudahan Dengan aduni ini Ditetapkan pantun sebagai Warisan budaya dunia tak benda Menjadikan apa ya Kita sebagai generasi muda Indonesia dan juga Malaysia Melestarikan pantun ini lebih baik lagi Dan lebih beretika lagi InsyaAllah Tengah hari cahayanya silau Aku yang tekak Buat dahaga Jumpa lagi bersama saya Syah Bedelau Berbagi informasi tentang budaya Sahabat Pantun bagi Republik Indonesia untuk UNESCO Profesor Surya Rosa Putra Mengatakan Ini penetapan ditetapkan pada sesi ke-15 Intergovernmental Committee for the Subguarding of the Integrable Cultural Heritage Di kantor pusat UNESCO di Paris, Perancis pada hari Kamis Nah dikatakan Kombinasi pantun diajukan secara bersama Indonesia dan Malaysia Negara Serumput Nah ini menjadi tradisi Budaya Indonesia ke-11 Yang diakui oleh UNESCO Nah sebelumnya Itu pencak silat Diinkripsi sebagai warisan budaya tak benda Pada tanggal 12 Desember 2019 Tepat yang tahun lalu ya Nah Surya Rosa Putra ini mengatakan UNESCO menilai pantun memiliki arti yang penting Bagi masyarakat Melayu Bukan hanya sebagai alat komunikasi ini sahabat Bukan hanya sebagai alat komunikasi sosial Tapi juga Kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral Nah disampaikannya Pesan disampaikan melalui pantun umumnya Menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia Sahabat Pemerintah Indonesia Melalui Direkturat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menjelaskan Nominasi pantun yang diajukan secara bersama oleh Indonesia ini Menjadi tradisi budaya ke-11 Indonesia yang diakui oleh UNESCO Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan Pantun telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Pada 17 Desember 2020 Nah sahabat Banyak komunitas yang memiliki sumbaksi Sehingga pantun ini dapat masuk warisan budaya tak benda dunia Luar biasa Nah komunitas itu diantaranya adalah Asosiasi Tradisi Lisan atau ATL Lembaga Adat Melayu Terus komunitas Joget Dangdut Moro Komunitas Joget Dangdut Sungai 6 Komunitas Gazal Pulau Penyengat Sanggar Teater Warisan Makyung Kampung Kijang KK Universitas Maritim Raja Ali Haji Serta sejumlah individu dan pemantun Indonesia Termasuk dua maestro pantun Indonesia Yaitu Haji Muhammad Ali Ahmad dan Okan Mizami Jamil Jadi ini sahabat Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Surya Rasa Putra Ini menyebutkan sebagai nominasi pertama yang pertama kali diajukan Indonesia bersama negara lain Jadi inskripsi pantun memiliki arti penting bagi Indonesia dan Malaysia Dan ini merefleksikan kedekatan dua negara sumpun yang berbagi identitas budaya dan tradisi Jadi jangan sampai ada lagi lah komentar-komentar yang dibat budaya dan dicuri negara sebelah lah Negara tetangga lah Hal-hal yang negatif Apalagi kalau misalnya kawan-kawan tengok di sosial media Sosial media di Youtube gitu ya Kadang komen antara netizen Indonesia dan Malaysia Luar biasa Luar biasa kadang menyalah sebetulnya Saling serang lah Aku halah macam itu Negeri serumpun pun Nusantara Berdamailah sikit Kalau di internet itu netizen-netizen Wahai netizen-netizen yang luar biasa Kalau tak tahu sejarah Gali sejarah Supaya tidak Apa namanya itu Saling berbantah Nah sahabat Bagi masyarakat Melayu Pantun memiliki peran penting Sebagai instrumen komunikasi sosial Dan bimbingan moral Yang menekankan keseimbangan Harmoni dan fleksibilitas hubungan Dan interaksi antar manusia Dalam sahibnya Nah untuk kedepannya nih sahabat Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk Terus melakukan berbagai upaya Untuk memastikan perlindungan pantun Sebagai barisan budaya tak bener Melalui pelibatan aktif komunitas lokal Di kedua negara Dan pantun juga dilestarikan dengan Diajarkan secara formal Di sekolah dan juga Melalui kegiatan kesenia Nah ini sahabat Saya nak berbagi informasi Tentang rahasia mudah Menulis pantun Informasinya dari jantung Melayu.com Penulis Renra Setia Diharja Beliau ini dosen muda Pemantun handal Tanjung Pinang Ke Pulau Piau Kemarin saya sempat Upload juga videonya Di Youtube Syah Benelau Itu di kegiatan Obrolan budaya Kemarin tentang Rekor muri Pantun 6 jam Tahun 2008 Makanya Tanjung Pinang Kota Gerindang Negeri Pantun Kuat ombak menerpehaluan Berlayar jauh mencari suasan Jikalau bijak pikiran tuan Elok dibawa Membangun bangsa Nah itu pantun yang luar biasa ini Sahabat budaya Nah kuat ombak menerpehaluan Berlayar jauh mencari suasan Jikalau bijak pikiran tuan Elok dibawa Membangun bangsa Kalau bijak Ya kan Bijak Bangun bangsa Jangan menghancurkan bangsa Merah Sahabat Pantun itu tak asing lagi Bagi masyarakat di Nusantara Tidak hanya dikenal di tanah Melayu saja Tapi Di daerah lain seperti di tanah Jawa Sulawesi Bahkan di Papua Pantun ini merupakan Suatu kazanah budaya Yang tak lekang di pelan masa Pantun di era ini Kalau boleh kita cakap lah ya Hanya menjadi bahan bergurau Tanpa nilai etika Sebagaimana filosofi Pantun Yang memiliki nilai kesepapanan dan kesantuan Ada sebagian Kalau mungkin Sahabat ada Yang nonton-nonton di acara-acara televisi lagi Padahal Padahal pantun itu agak sedikit Susah nak cakap Payah nak cakap Kadang ya Jadi dari problematika ini Bagaimana kondisi Pantun saat ini Apakah Pantun hanya dikenal di dalam buku-buku Yang syarat dengan nasihat Atau Bagaimana Nah itu pun kalau memungkinkan Masih adanya Pantun yang baik kualitasnya Pantun ini sebenarnya Memiliki sebuah kaedah Dan Metodologi dalam penyusunannya Bukan sekedar menyusun kata-kata Yang kemudian disambungkan pada Persajakan akhir Namun harus juga diketahui Bagaimana kaedah dan rumus Dalam menyusun Pantun Yang pertama nih sahabat Memahami karakteristik dan Struktur Pantun Jadi Pantun itu memiliki 4 baris Dimana struktur barisnya itu adalah Baris pertama dan kedua Disebut dengan sampiran Dan baris ketiga dan keempat itu Disebut dengan isi Dan ini sebagaimana dijelaskan beberapa pendapat Salah satunya adalah Hamilton Menjelaskan bahwa Pantun Sesungguhnya memiliki persajakan Yang baris pertama dengan ketiga Baris kedua dan keempat Memiliki rimah Dengan asunansi yang sama Dan seimbang Selanjutnya Thomas Menjelaskan bahwa pada Pasangan baris pertama Baris pertama dan kedua Dikenal sebagai Pembayang maksud Atau sampiran Menjelaskan Kearifan Alam Jadi sampiran dan isi Pantun itu biasanya Tidak memiliki hubungan Sebab akibat yang saling berkaitan Dimana sampiran itu Biasanya nih sahabat Bukan merupakan susunan kalimat formal Yang menuangkan isi Pantun Namun lebih sekedar bahasa pengantan Dengan pilihan kata yang sifatnya Tentang alam Perilaku manusia Nama buah-buahan Nama pulau Hewan dan sebagainya Nah menurut Hamilton Baris pertama dan kedua itu Biasanya Terdiri dari pernyataan yang kuitik Sementara isi Pantun Itu adalah kalimat yang menggambarkan Maksud Pantun tersebut Yang biasanya Merupakan kalimat yang formal Yang mendeskripsikan Apa yang ingin disampaikan oleh Pemantun Nah sebagaimana pendapat Thomas Yang menjelaskan bahwa Manyolitas Pantun Tidak ada hubungan Yang sangat penting Antara kedua Pasangan baris tersebut Hanya rima akhirnya Dan pilihan Asunansi dan kosonan Yang tertera pada Pembayang maksud Dan juga sampiran Dan bersambung Tapi ada juga nih sahabat Yang berpendapat Bahwa antara sampiran dan isi Itu sebagaimana disampaikan oleh Burhan Menjelaskan Bahwa Pantun dalam strukturnya Mengandung pembayang dan maksud Yang merupakan pasangan Yang saling menungkapi Mengungkapkan yang lahir Atau pembayang tersampiran Yang Dan juga yang batin Atau maksud atau isi Ini dalam tumpuh Sampiran dan isi Ini terdapat Karakteristik yang Tak boleh dilanggar Sebetulnya Untuk menghasilkan Satu Pantun yang Berkualitas Baik Serta memiliki nilai Filosofis yang Juga luar biasa Dan etik Yang kedua Sahabat Menguasai Yang kedua Sahabat Menguasai Perbendaraan kata Jadi untuk Menyusun Pantun Dengan diksi-diksi yang baik Maka suatu Kemampuan yang harus dimiliki Pemantun adalah Menguasai Perbendaraan Kata yang banyak Jadi kekayaan Perbendaraan ini Berguna untuk Memperkuat Persajakan Jadi pemantun harus Banyak mengenal Kata-kata yang Bunyinya sama Seperti Buku Kuku Saku Atau Malaka Cuka Buka Luka Atau Cinta Kota Rentah Atau Pantai Gulai Santai Atau Pakau Bangau Risau Jadi kekayaan Kata-kata dengan Bunyinya yang sama ini Akan membantu Pemantun untuk Menyusun Pantun Dengan baik dan Sepurna Selanjutnya Yang ketiga Menentukan Terlebih dahulu Isi Pantun Dan kemudian Membuat Sampiran Pantun Nah inilah Sebenarnya kunci Dari teknik Membuat Pantun Dengan cepat Dan ini Saya pernah Coba beberapa kali Untuk membuat Pantun Buat isinya dulu Bersampiran Itu enggak cepat jadinya Kalau membuat Sampiran dulu Baru isi Agak bingung Membuat Pantun Itu bukanlah Dari sampiran Terlebih dahulu Akan tetapi Untuk memudahkannya Adalah Menentukan Terlebih dulu Isi Pantun Jadi sebuah pesan Yang terkandun Dalam Pantun Itu tertuang Dalam isi Pantun Oleh karena itu Nih sahabat Kita tentukan Terlebih dahulu Isi Pantunnya Dan tentunya Isi Pantun ini adalah Sesuai dengan Jenis Dan tema Pantun Jadi sebuah pesan Yang terkandun Dalam Pantun Itu tertuang Dalam isi Pantun Tadi kita coba Untuk berlatih Membuat Pantun Dengan menentukan Terlebih dahulu Isinya Ini tulisan dari Redra Setia Di Harca Pemantun muda berdelau Tanjung Pinang Jikalau bijak Pikiran Tuan Elok dibawa Membangun Bangsa Itu isinya dulu Jadi Pantun ini Tidak memiliki Kesampiran Tapi dengan menentukan Terlebih dahulu Isi Pantun Akan lebih Memudahkan kita Untuk cepat Menyempurnakan Sebuah Pantun Dan dengan Adanya isi Pantun Kita sudah mengetahui Jenis dan tema Pantun Apa yang akan Kita Susun Jadi sahabat ini Habis-habis Nah lengkap Seperti ini Kuat ombak Menerpuh haluan Berlayar Jawa Mencari Suasa Kalau bijak Pikiran Tuan Elok dibawa Membangun Bangsa Contoh yang Berikutnya Ini sahabat Jangan dikerat Batang melati Bunga selasih Mekar bunganya Hendak melihat Orang berbakti Mengekal kasih Kepada orang tuanya Itu yang luar biasa Mantap Nah sahabat Untuk mempertajam Kemampuan kita Dalam membuat Dan menyusun Pantun Dengan cepat Ini harus sering dalam Mempraktikkan teknik ini Atau dengan kata lain Harus rajin dan tekun Berlatih Ini kita sanggup Membuat Pantun Kurang dari Satu menit Ini sahabat Kalau saya masih Belum lantai Belum bisa lagi Kalau berlatih Seringlah berlatih Dan maka itu Kita juga perlu Menghitung Berapa kecepatan kita Membuat Pantun Dari tahap latihan Yang satu Ke tahap latihan Yang selanjutnya Dan berlatih Dengan jenis Dan tema Pantun Yang berbeda Selamat mencoba Ini tulisan dari Rendra Setia Di Harja Seorang Pemantun Yang luar biasa Dari Tanjung Pinang Ke Pulauan Riau Beliau juga Dosen Salah satu Perguruan tinggi Yang ada di Tanjung Pinang Tepatnya adalah Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang Kalau untuk Pemantun-pemantun muda Sekarang Sudah banyak yang muncul Yang saya Dekat lah Itu ada Si Hang Kata Boleh cek channel ini Channelnya Hang Kata Al-Nazilansyah Putra Terus juga Pemantun berikutnya Yang tergabung dengan Rendra ini Ada Zainal Ada Baruzi Itu di channelnya Pandantun Terus juga Ada Yowan Boleh cek juga Yowan Di channelnya Itu pemantun yang Beda lau juga Yang saya tahu lagi Ada pemantun lainnya Yang muda Itu Mukles Dan Maestro kita Yang tadi Tok Ali Dan juga Tok Dahlan Dan banyak lagi Pemantun-pemantun berdelau Yang ada di Kepulauan Riau Yang punya Sumbang Sif Untuk Mencapai Takat Seperti sekarang ini Iaitu Pantun Ditetapkan Sebagai warisan Budaya Dunia Tak 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 Benda Sekali lagi Syabas Tahniah Untuk Para pemantun Dan juga Pihak-pihak Yang berkepentingan Yang punya Kontribusi Untuk Mencapai Tahap Seperti sekarang ini Antara Indonesia Dan Malaysia Sehingga UNESCO Menetapkan Pantun Sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda Saya Syah Berdelau Dari Tanjung Kinang Kepulauan Riau Salam Takzim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Encik-Encik Tuan-Tuan Sahabat Berdelau Salam Berdelau Jangan lupa Nyalakan lonceng Subscribe Like Dan Komentar Share juga Kalau boleh Jangan Tidak Pula Wak